Pelatih Persib Bandung, Robert Rene Alberts, mengirimkan masukannya untuk penyelenggara kompetisi Liga 1-2021-2022. Hal tersebut diungkapkan Persib Bandung dalam sesi jumpa pers seusai laga melawan Persib Kediri yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta, Minggu, tanggal 12 Desember 2021. Pada laga melawan Persib Kediri, Persib Bandung sukses memetik kemenangan 0-1. Gol semata wayang Persib Bandung diciptakan oleh Frantz Butuan pada menit ke-18. Robert Rene Alberts berharap operator kompetisi lebih memperhatikan lagi soal kondisi lapangan yang digunakan untuk pertandingan. Mengingat, kualitas dari lapangan sangat mempengaruhi jalannya laga. Ini sedikit masukan buat penyelenggara Liga, seperti pertandingan malam ini, melawan Persib Kediri, beberapa pemain yang mengalami cedera, bukan hanya tim Persib Bandung, tapi juga Persib Kediri, tutur Robert Rene Alberts. Tentunya sangat dipengaruhi dengan kondisi lapangan yang ada, ketika tim bermain, ini harus betul-betul diperhatikan penyelenggara pertandingan. Kualitas pertandingan itu akan ditentukan oleh kedua tim di mana mereka bisa mempertunjukkan performa ketika fasilitas itu mendukung, sambung Rene Alberts. Selain itu, kinerja kepemimpinan Wasib tidak luput dari penilaian mantan pelatih PSM Makassar tersebut. Terkadang keputusan yang diambil Wasib membingungkan dan berujung kontroversi. Kadang saya tidak mengerti ketika dalam satu pertandingan sangat mudah sekali pengadil di lapangan memberikan penalti, kata Rene Alberts. Ketika ada pelanggaran di luar, padahal dari kacamata kami tidak pelanggaran, hujar pelatih asal Belanda itu. Ia pun berharap masukan ini akan didengar sehingga pelaksanaan putaran kedua Liga 1 ada peningkatan kualitas. Tentunya kualitas pertandingan akan bagus ketika hal-hal tersebut semakin ditingkatkan lagi, tegas Rene Alberts. Persib Bandung menutup putaran pertama Liga 1 dengan menduduki peringkat kedua klasemen. Dari 17 pertandingan, Mark Klok DKEK berhasil mengumpulkan 34 poin. Di peringkat ketiga ada Arema FC yang mengoleksi 33 poin dari 16 laga. Arema FC baru akan memainkan pekan ke-17 Liga 1 melawan Tira Persikabo pada tanggal 5 Januari tahun 2022. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share konten bolasport.com Terima kasih telah menonton!